saat hari minggu rekan-rekan semuanya gimana hari minggunya semoga menyenangkan dan berkesan ya buat teman-teman yang lembur tetap semangat dan juga buat teman-teman yang lagi berlibur hati-hati ya ataupun yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan atau yang lagi menikmati istirahatnya di kontrakan di kosan ataupun di rumah bersama dengan keluarga tetap semangat aja bosku. Oke pada kesempatan kali ini saya mau update stock ya nah ini ada beberapa unit ada Flashpoint X dan juga yang terbaru ada Flashpoint Ribbon ini warna hitam kombinasi merah, warna gold warna pink, warna silver dan juga yang terbaru ini yang kemarin baru lolos quality control, nah ini ada warna hitam kombinasi hijau army warna hitam juga ready stock ya nah seperti ini untuk detailingnya ini Flashpoint Ribbon unit yang paling premium untuk saat ini, model predator taktikal 500cc yang ready stock di Orga Bencun Kuro. Nah ini ada juga warna hitam ada juga warna hitam kombinasi gold ya oke seperti ini bos nah mantap banget pada kesempatan kali ini kita juga sudah siap meluncurkan ada beberapa orderan ini orderan unit paket full set super duper lengkap ada tambahan toppingnya juga seperti makanan aja bos ada toppingnya nah ini ada beberapa paket tambahan-tambahan seperti ini ya dan kita juga ada promo jadi mulai harga yang dulunya 1,3 menjadi kita diskon jadi 1 juta nah itu di ujung sana ya nanti kita spill oke kita spill dulu untuk unitnya yang sudah siap muncur dan sudah keluar dari ruangan quality control selesai pengetesan dan pengoptimalan unitnya senter peradam dan lain-lain ya kita langsung cek aja ini punya bos popi nah di indi ya nah ini sudah siap muncur dan ini ada juga Orga Panzer 500cc ini bos oke ini ordernya gokil banget nih bos banyak sekali tambahannya ada ramp finder tripod sanggong zeroing pompa pcp jaring sanggong terus juga bit color ada kaos sarung tangan ya kok kaos ada topi wah ini mendekati paket super duper lengkap ya tetapi ini yang gak ada adalah bajunya dan juga celananya yang belum ada disini oke ini dia tasnya tas senapan yang busa tebal nah ini unitnya Orga Panzer 500cc di full upgrade wah gokil kita spill langsung ya ini regulnya pakai yang Jerman ya nah ini deep spring stainless Jerman yang outputnya disetting di 2000PSI nah seperti ini full CNC partnya stainless dan juga full Mizumi mantap ini ada topi kamo sarung tangan kamuflase terus ini bit color pemanggil buruan ini khusus ya dan ini sudah lengkap isinya terus ini ada jaring kamuflase untuk sanggong ada buff kamo ada surat izin kemuliaan senapan ada peradamnya Orga Panzer magazinnya yang sudah dipastikan lancar dari tempakan pertama sampai akhir ada juga tali jerat hasil buruan mantap teleskopnya ini pakai spek 312x40 awal ya wah ini ada kembarannya lagi bos kita akan simak disini ya oke ada kembarannya unit Orga Panzer lagi wah mantap oke seperti ini warna merah kombinasi hitam juga teleskopnya ini spek 312x40 awal punya bos tes money permana yang ada di pemalang Jawa Tengah seperti ini unitnya ya oke kita spill di atasnya ini ada juga predator bogel nah hampir mirip ya kalau pemula ini gak tahu bedanya dengan yang ini sedangkan dari segi harga ini beli ini satu dapat ini dua unit belum lagi plus plusnya nah seperti itu ya jadi kalau masalah model bentuknya mungkin hampir-hampir sama saja gak tahu tentang bedanya ya tapi ini beda nah ini yang murah tetapi gak murahan ini punya bos sumbar HD yang ada di temanggung oke seperti ini untuk detail unitnya gokil ya dan untuk mounting pikat ini ya yang terbaru untuk rail pikat ini dan tube 25 sudah memakai bau stainless ya yang terbaru ini untuk harga sementara masih tap ya di 125 ribu untuk mounting BSA nya wah gokil makin keren makin kokoh nih bos oke dan ini dia ada bocap-bocapnya yang lagi best seller juga fps di atas ribu botolnya 350 cc ini untuk semi long range sudah sangat oke banget di jarak 60-70 meter dengan harga di 3 jutaan sangat worth it banget nih untuk kualitasnya yang pasti sudah sesuai dengan standar dari Orkab Jengoro disini semuanya full sortir mulai dari kepersisian akurasi kualitas konstruksi dan safety semuanya sudah dijamin ya dan yang pastinya bergaransi pokoknya siap jodor tanpa ribet unit full sortir unit berkualitas yang pasti di Orkab Jengoro nah ini dia ada paket perjuangan yang dulunya harga 1,3 juta kini cuma di 1 juta aja sorry ya berantakan ini bos karena memang ini belum ready kemarin disiapkan dulu nantikan aja launching video promonya biar lebih detail dan lengkap ada tas senapan mimis satu kotak gantungan mimis ini nanti misalnya dibattlekan atau ditambahkan order dengan unitnya mimisnya mengikuti akurasi yang cocok di unit itu ya jadi nanti dapatnya beda-beda tergantung dari tes unitnya akurasinya mau pakai apa karena setiap unit itu akurasinya maunya beda-beda bisa juga dapat GPS Flat Tigger Doom GR12 Jaguar Magnum dan lain-lain ya mengikuti hasil tesnya aja yang dimau di unitnya nah ini jadi semua unit sebelum dikirim di tes satu persatu dan divideokan langsung disenterkan peradamnya peradamnya kita kasih yang bagus Orkab Salenser nah seperti ini untuk detailnya lanjut kita bahas paket promonya bundlingnya ya yang dulunya plus 1,3 juta mendapatkan lengkap ini semuanya kita kasih harga promo spesial di 1 juta aja plus 1 juta sudah langsung dapat full set seperti ini ini tinggal nambah unit senapanya aja ya oke seperti itu nah nanti kan sudah plus untuk peradamnya dan lain-lain ya nah peradamnya nanti kita kasih courting untuk harganya ya jadi misalnya satu unit senapan ini kan biasanya sudah dapat peradam dan juga magasin nah nanti kita kurangin untuk harga peradamnya sebesar 125 ribu oke seperti itu jadi nanti bisa ditukar dengan barang yang lainnya kita spill ada mimis atau kotak gantungan mimis juga hasil buruan nih tali jerat hasil buruan peradam tali sandangnya kamu teleskopnya Thompson Predator 3940 topi kamu yang bagus ya ini seperti yang sering saya pakai dan ini pompa PCB kaki patent seperti ini oke stainless ya oke ini bisa dibandingkan dengan unit apapun misalnya ini monster scorpion m1 ini kan harga realnya 2,5 nah ini masih harga promo di aplikasi pokoknya kalau teman-teman ingin harga promo harga khusus itu cek aja langsung di www.orgapsport.com nah disana bisa langsung order dari sana untuk mendapatkan harga promonya ya jadi tinggal tambah aja misalnya ini harga promonya jadi 2,2 ditambah aja 1 juta sudah dapat full set semuanya siap jedor tanpa ribet ya sudah lengkap semuanya oke bisa pilih paket perjuangan nah ini yang selanjutnya oke mantap ya oke yang selanjutnya ini adalah paket merdeka oke seperti ini bos jadi sudah dapat tas dan juga pompa pompanya sudah kaki lipat kuku-kuku ya terus juga memisnya satu kotak ada peredam juga nanti kalau sudah dapat peredam di unitnya bisa langsung dipotong harga untuk teleskopnya sudah upgrade ke discovery 3940 IRAC ada dapat tali sandang juga yang kain kamu terus juga dapat topi kamu ya oke seperti ini ini yang dulunya harga di 2 juta ini cukup di 1 ini cukup di 1 juta 50 ribu 50 ribu bos oke seperti ini ya sampai libat ini bos oke yang selanjutnya yang bawahnya ini adalah paket merdeka juara seperti ini bos ini upgrade-an untuk kelengkapannya semua detailnya sama ya ini cuma ada upgrade-an di teleskopnya sudah upgrade ke spek 312 x 40 awal untuk pompanya pakai 4 stick OD32 seperti ini jadi ini sudah 4 stick ya kalau yang tadi ini 3 stick semua ini yang 4 stick terus juga tali sandangnya upgrade ke tali sandang jerat kulit nah seperti ini kalau yang dulunya ini kamuflase oke kita akan geser lagi ke bawahnya ini adalah paket yang paling tinggi ya paling premium nih untuk bundlingnya ya ini yang dulunya harga di 2 juta 800 ini tinggal di 2 juta 600 saja bosku untuk kelengkapan seperti ini kita langsung spill aja ya gimana untuk kerennya paket dirgahayu ini yang pertama pakai tas senapan terus juga topi sama yang di upgrade adalah pompa pcp ini ke 4 stick OD32 yang stainless tabungnya lebih bagus daripada yang ini terus juga untuk teleskopnya langsung upgrade ke biman optik 416 44SF atau bisa ditukar dengan markul 416 44SF juga ini satu kelas ya cuma yang biman ini dapat bonus pisau sedangkan yang markul ini belum dapat pisau ya oke terus juga ada upgrade-an di tali sandang jeratnya yang tadinya tali sandang jerat kulit ini sudah dapat tali sandang jerat orga oke mantap ya ini semuanya lengkap jadi ada mimis topi dan lain-lain ada tali jerat hasil buruan peredam dan lain-lain ya dan nanti kalau orderan unit misalnya dibandelingkan dengan salah satu unit misalnya orga panser atau unit yang lain kalau unit kan sudah dapat bonus peredam ya jadi nanti untuk peredamnya yang ini bisa ditukar dengan barang lain atau dikurangi aja dengan seharga 125 ribu untuk peredamnya oke seperti itu ya bos ya oke mantap banget ini buat teman-teman yang mau order aksesoris aja juga boleh misalnya mau dibandelingkan dengan unit-unit yang lainnya bisa dan juga untuk promonya ini bisa ikut program kredit nabung jadi bisa dapat harga promo tetapi pelusana tetapi pelusana tetapi pelunasannya nanti ya bos ya oke seperti itu oke kita spill juga untuk stock update-nya ini flashpoint X ya oke ini stock-nya masih aman nih bos oke ini yang flash army ya ada 1, 2, 3, 4 ini ada warna hitam kombinasi gold ada warna full black yang special air banget dan juga warna ijo army kombinasi hitam sisa 2 unit warna ijo kombinasi kuning ini ada sekitar 10 unit-an aja oke yang bawahnya predator yang seperti ini punya CS Omania seperti bos popi ini oke seperti ini ya ini juga masih ready stock AFC predator 38 efek maverick juga masih ready stock oke itu tadi dan juga bocap-bocapnya buat teman-teman yang ingin kepo dengan produk kita secara lebih detail dan lengkap bisa kunjungi di www.orgatsport.com disana lengkap unitnya yang ready stock saat itu apa yang sudah masuk sesuai dengan standar dari Orga Becun Goro itu apa karena unit yang sudah masuk ke katalog Orga Becun Goro itu sudah melewati tahapan quality control secara bertahap mulai dari kepersisian unitnya terus kepersisian unitnya maksudnya laras dengan rail teleskop ini harus lurus gak boleh bengkok sedikit pun karena nanti kalau miring sedikit putih karena nanti kalau miring sedikit pun itu untuk zeroingnya gak bisa dibuat long range ya jadi misalnya di zero di jarak 30 meter atau 27 meter nanti dibuat long range 60-70-80 itu nanti hasilnya akan kelenceng mimisnya bukan turun langsung sesuai dengan reti bukan turun sesuai dengan reti titik teleskop tetapi nanti bisa miring dan jaraknya semakin jauh akan semakin parah oke dan itu sangat gak bisa ditoleransi ya terus nanti masalah konstruksi dan juga safety itu adalah nomor satu karena sangat bahaya terus juga nanti kepersisian unitnya terus yang terakhir adalah akurasi jadi semuanya itu harus lolos ya dan juga worth it untuk unitnya durabilitasnya harus oke juga jadi semuanya harus beres kalau semuanya oke baru nanti masuk ke katalog orgap seperti ini kita maksimalkan lagi untuk kualitas unitnya kita bubut untuk serombongnya kita persisikan dengan larasnya jadi nanti saat senter peredam itu langsung patent di unitnya jadi lepas pasang peredam berapa kalipun kapanpun dan dimanapun hasilnya langsung senter terus juga kita pakai peredam yang bagus orgap slencer bos saya mau peredam yang biasa apakah ada ada bosku ya basnel BSA dan lain-lain nanti bisa dapat potongan harga tetapi kita gak menerima komplain kalau hasilnya gak bagus ya kalau pakai peredam yang biasa oke peredam peredam yang biasa harganya lebih murah Rp50.000 ada yang Ode 38 itu ntar kita langsung spill aja nih nah ini seperti ini ini harganya cuma Rp50.000 kalau yang gede Comet seperti ini Greyhound ini harganya Rp95.000 nah seperti ini contohnya ya ini samplingnya banyak ada yang kecil ada yang kecil juga nah ini Scorpion seperti ini anodesan ini harganya cuma Rp75.000 nah seperti ini ya magazine kita juga ada yang CNC yang untuk efek impact tapi efek impactnya ini khusus untuk unit-unit kita ya karena unit-unit kita sudah pasti persisi dan support magazine 24 kalau unit efek impact selain dari orgap maksudnya unit efek impact yang lokal kita gak menjamin cocok dengan magazine yang ini oke seperti itu ya oke kita lanjut lagi kesana aja bos oke tadi bahas sampai mana ya sampai ke persisian dan lain-lain ya jadi kalau sudah lolos quality control penyortiran tahap awal nanti langsung unitnya kita masukkan ke pembuatan deskripsi unitnya jadi saat review saat penyaringan barang sebelum masuk itu kita sekalian buat deskripsinya seperti ini deskripsinya itu lengkap semuanya ya dan kita pembuatan video review itu bukan hanya wax aja atau asal-asalan tetapi berdasarkan dengan fakta real unitnya masing-masing ya seperti itu bosku jadi nanti kalau sudah dibuatkan deskripsinya secara detailnya terus nanti dibuatkan video review proses foto video pembuatan kode unitnya terus nanti bisa di order nunggu launching harganya juga seperti itu kalau unitnya memang yang terbaru oke jadi teman-teman gimana sih bos kalau saya memilih unitnya berdasarkan dengan karakter unitnya serta kualitasnya karena saya lihat di orga Bujunggoro contohnya unit predator itu harga yang itu ada harga yang 3 juta ada yang harga sampai 6 juta itu bedanya dimana saya masih pemula kalau ngelihat langsung kelihatannya sama saja nah teman-teman buat acuan itu kita disana lebih permudah lagi komunikasinya kita kasih bintang-bintang nah disana itu bintang-bintang itu ada fungsinya ya jadi kalau bintang 3 berarti unitnya reguler dan biasa saja kalau bintang 4 berarti sudah lebih bagus lagi nah kalau mau bintang yang 5 itu berarti secara pemakaian secara kualitas kepersisian konstruksi finishing itu lebih up lagi atau lebih bagus lagi ya jadi kita ada 3 bintang ya ada bintang 3 bintang 4 dan juga bintang 5 kalau mau yang terbaik nanti bisa pilih bintang 5 tetapi jangan khawatir juga karena saat pengorderan atau saat mau closing ini juga nanti bisa konsultasi dulu dengan CS kami penjualan kami kira-kira bosku unitnya ini yang cocok gimana pemula atau enggak karena kalau unitnya bagus untuk pemula tetapi banyak fiturnya contohnya efek evolution efek impact atau semi auto nanti kesusahan ya jadi kalau untuk pemula ingin yang premium nanti kita rekomendasikan seperti ini flashpoint rebound atau bisa juga downgrade di bawah nah ada flashpoint X nah seperti itu ya ada juga rival flashpoint X yang support untuk ambidextrous atau pengguna kiri atau kiri kanan bisa bisa setting kidal juga jadi nanti saat mau order itu bisa konsultasi dulu sehingga nanti sesuai dengan harapannya pemakaiannya seperti itu misalnya mau long rank nanti kita sarankan ke orgapanser atau unit-unit yang memang cocok untuk long rank seperti itu ya jadi meskipun akurasinya semuanya sudah dijamin dan semua unitnya oke semua tapi semua unit itu mempunyai karakter yang beda-beda juga jadi menyesuaikan dengan karakter unitnya dan juga kebutuhan bosku oke seperti itu ya jadi kalau misalnya ambil semi auto untuk long rank itu kurang tepat ya karena semi auto itu untuk heavy fan seperti itu oke bos kalau mau pakai di 50 meteran semi auto apakah masih bagus masih cukup lumayan oke tetapi kalau pengejar akurasi yang lebih gokil lagi lebih nitik lagi saya ada rekomendasi yang lainnya seperti orgapanser flashpoint ribbon juga masih masuk kategori tersebut nah seperti ini ringan-ringan kecil cabai rawit cuma dia agak mahal kalau mau yang lebih murah lagi affordable lagi bisa flashpoint X atau rivalnya flashpoint X atau banyak sekali untuk pilihan unit yang lainnya jangan lupa nanti konsultasi dulu sebelum order biar nanti bosku gak salah pilih dengan sesuai kebutuhan unitnya oke kita hobi cari kesenangan cari happy jadi jangan sampai nanti malah membawa malah petaka salah pilih salah pilih seller nah itu terus juga salah pilih unitnya udah bener order di orgap tetapi karakter unitnya belum paham sehingga pemakaiannya kurang tepat contohnya mau hunting hama di atas hama tupai salah pilih AFC nah itu salah fatal banget ya karena unit karena unit AFC itu cocoknya buat nembak di dataran rendah menghadap ke bawah atau datar gini dan juga dia single shoot ketika bosku salah pilih unit AFC untuk nembakin apa tupai yang ada di atas nanti khususannya karena dia single shoot ngokangnya cukup lumayan lama dan juga nanti kalau nembak di atas ini ada kemungkinan juga pemasangan mimisnya jika kurang sepan bisa juga mimisnya jatuh ke lubang valve untuk AFC nya oke seperti itu bosku ya bisa dipahami nanti pokoknya jangan bingung bingung lah kalau cuma masalah pilih-pilih unit sesuai dengan ini flashpoint ini ini warna favorit ya warna hitam full black warna hitam kombinasi icu army wah kau kill ini ini kita lihat berapa yang gak masuk sementara ini sementara satu pak satu unit kurasinya ini oke atau enggak oke oke ini gak oke sudah ada di sana coba spill dulu pembaruan unitnya bautnya warna bautnya stainless ya di atas juga stainless pengunci larasnya di bawah baut or plenum stainless baut ini stainless ini cancel kokangnya kita cek coba cek stainless atau enggak bautnya kalau stainless kurang panjang diganti yang bajaj masuknya seberapa ini masuknya segini masih kurang 2 thread nanti doll ini nanti diganti baut yang lebih panjang oke nah ini ya berarti ini PRnya cancel kokangnya bautnya yang ganti yang lebih panjang semua astriggernya stainless apalagi jadi kokang atau enggak kunciannya ada enggak kunciannya ada dua kunciannya ada dua coba goyang-goyang nah itu masih kendor ya nanti dikencangkan semua terus dicek pengunciannya kokang atau enggak nanti kan PRnya ini ngancengin semua terus ini penutup valvonya stainless baut penutup powerclenum juga stainless stainless semua serombongnya sudah persisi belum belum ya kurang sedikit ini nanti motong nah nanti wajib persisi dengan ujung laras biar nanti center programnya langsung paten fps-nya bisa berapa semua gak sama gak sama semua ya sama rata-rata rata-rata 912 912 ini tadi sudcon nah ini paling tinggi di 953 paling rendah di 821 ini tadi yang paling rendah ini gak oke berarti kurang kurang ini tadi 872 888 884 886 898 891 902 900 898 berarti rata-rata di ini sampai di ini pernah di 940 953 ini angin berapa 900 nah ini ini sudah 92 shot rata-rata di 900 kita ambil rata-rata ada yang 950 ada yang 898 paling rendah ini di di 821 rata-rata flashpoint ribbon yang terbal 12 grade ini dicoba lagi ini warna full hitam jadi pengoptimalannya masih lama ini jadi dioptimalkan semua tadi ketemu PR1 cancer kokangnya bautnya kurang panjang terus bagian ini paling rata-rata untuk unit predator ya jadi untuk gagangnya masih bisa puter belum kokoh nanti pokoknya sudah siap semua kokoh yang pasti dan juga nanti lanjut ke setting trigger dan lain-lain oke magasinya lancar pakai yang cnc tadi yang 20 lancar yang ini juga lancar cnc 20 ron magasinya yang lancar ini unitnya flashpoint ribbon warna hitam ini kita cek juga jadi semua wajib di tes akurasi satu persatu dipastikan konstruksinya aman pembuatannya aman persisi pokoknya harus kualitas yang tinggi nah itu jaraknya ini jarak terukur 22 meter kalau dulu di dalam sini kalau di dalam sini sampai sana itu dapatnya 27 ini maju disini ini dapat di 22 meter disini doakan nanti ini kita bangun sampai sini terus ini bisa jadi ruangan sampai sini sehingga nge-textnya bisa mundur lagi ke sana biar lebih leluasa lagi berapa ini 905 oke kita cek angin berapa sekubah nih masih 2700 2700 ini dapat 905 pairnya sudah all misumi misumi warna apa yang belakang orang belakang orang krim atau orang oke kita maksimalkan ini untuk para pencinta akurasi ya dan yang suka dengan unit PCB berkualitas ini kita cek lagi 902 912 909 912 895 886 886 udah mulai turun 891 886 kurasi bagus gak? 886 juga bagus ini oke Alhamdulillah coba tekanan berapa ini? kok terus turun nih? coba cek ini 875 terakhir 2400 2400 angin ya oke angin baru berkurang 8400 oke coba setelan powernya paling efisien efektif ini coba paling coba 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 dulu biasanya gak tentu soalnya bisa ditambah power itu malah drop fps-nya 877 877 877 870 coba kendorin kendorin ya nah itu kualit mau ini flashpoint ribbon kebalikannya jadi kalau ngencengin ngendorin kebalikannya ya karena kalau diputar ke kanan dia malah mundur tapi ini sangat ringan banget ya untuk konstruksi sistemasi setelan powernya flashpoint ribbon jadi dia kalau diputar gini putar ke kiri dia maju untuk setelan powernya bisa dilihat dari baut ininya kalau ke kanan dia akan mundur oke ini flashpoint ribbon ya khusus flashpoint ribbon jadi setelan powernya itu berbeda jadi kalau ke kanan dia malah mundur ini bisa terlihat ya ini malah mundur lalu ke kiri ini dia maju ya untuk setelan powernya oke mantap 868 858 863 858 terus turun bagus juga segitu terubah terubah gak bagus oke settingan yang tadi jadi setelan power itu juga sangat mempengaruhi akurasi ya jadi kalau order unit dari orgap itu usahakan setelan powernya gak usah dimain-mainkan karena dari sini sudah disetting untuk akurasi terbaik irit banyak tembakan nanti kalau settingannya gak pas akurasinya bisa juga jadi gak bagus ya apalagi kan unit sekarang setelan powernya sangat mudah diputar-putar nah nanti jangan diputar-putar kalau belum pro setting setting bagus settingan segitu oke mantap masih gini settingannya ya ini flashpoint ribbon pada kesempatan kali ini ini pair hammernya pakai warna apa warna orange warna orange oke ini masuk nanti tinggal proses grafir sudah dicek belum kepersisian unitnya belum cek berurutan sesuai alurnya biar gak kelewat kepersisian laras setelah itu lain-lain oke ini dimaksimalkan disini jadi kita pastikan laras ini persisi dengan rail teleskopnya nah jadi seperti ini kita pastikan lurus semua gak boleh ada yang melenceng loh ini melenceng langsung tereliminasi dan gak bisa masuk walaupun akurasinya bagus karena nanti gak bisa disetting buat long range ya di 0 jarak 30 pas cross nanti dibuat main 60-70 meter mimisnya bukan jatuh ke bawah tetapi nanti bisa menyamping ya dan semakin jauh jaraknya akan semakin parah dan gak bisa disetting itu kalau sudah gitu ya jadi normalnya titik jatuhnya mimis harus turun lurus ke bawah ya kalau kondisi angin 0 atau angin angin gangguan itu 0 ya beda kalau ada angin kenceng di lapangan tempatnya untuk perkenaan mimisnya juga terbawa arah angin oke ini aman semua ini cek semuanya ke persisian konstruksi dan lain lain ini unit CNC ya walaupun CNC tetap kita cek semuanya biar semuanya bagus unit yang selanjutnya nih 921 923 900 9 9 tidak ratusan nih mantap ini hasilnya ada asapnya tapi tidak di kamera oke jadi kita lakukan penyaringan tab awal biar nanti unitnya dipastikan oke semua ya jadi nanti kalau sudah launching sudah masuk ke stock orgap itu sudah siap dan pasti unitnya berkualitas dan nanti tinggal dipastikan quality controlnya secara finishing dan dites ulang untuk dividiokan sebelum dikirim jadi semua unit nanti sebelum dikirim juga akan dividiokan ulang dividiokan nanti video tes akurasinya akan dikirim ke jating whatsapp langsung dan sekarang bisa ditonton juga untuk setiap proses unitnya orderannya nanti bisa ditonton di channel pecinta akurasi ya jadi disana akan tayang untuk channel daily vlog kita penyettingan pengetesan unit setiap hari sebelum dikirim ya jadi pesanan bos siapa nanti setiap unitnya disetting disini oleh teknisi kami akan dimaksimalkan disini misalnya upgrade atau apa terus juga zeroing teleskop top center peredam dan dipastikan oke semuanya nanti finishingnya langsung dites disini dan dividiokan ada dokumentasi setiap harinya disini untuk penyetelan pengetesan penyetingan unit sebelum dikirim oke pokoknya kalau bosku cari unit yang berkualitas full sortir dan dipastikan kualitasnya bukan cuma omong doang di orgap tempatnya yang pastinya siap jedor tanpa ribet full sortir full unit berkualitas dan mau merampat kesini langsung juga bisa nanti bisa langsung tes akurasinya disini langsung selesai 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 selesai